Mungkin gak sih? Mungkin gak sih? Mungkin gak, penasaran sih ya Nah, ini akan kita bahas bareng Aji Santoso Putro Jadi, segala penderitaan yang kita alami ini sangat berpengaruh ke kesehatan mental kita Salah satu tempuh untuk tentang sehat mental di tengah banyaknya pengalaman yang tidak menyenangkan, yaitu bagaimana cara kita melihat dan penderitaan itu sendiri Nah, dalam prosesnya kita butuh mindful, nah ini kayaknya lagi ngetrend kata-kata mindful untuk bisa melihat penderitaan kita itu secara lebih bijak, lebih baik Aji Santoso Putro akan memberikan pemahaman yang rinci mengenai hal ini dan membimbing kita membangun kesadaran akan hal itu juga memberikan kiat-kiat praktis jadi kayak kita bakal indikasi tipsnya supaya mindful oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung berikan waktu dan tempat kepada pemanduan kita Kak Yaksua waktu tepat dipersilahkan beri tepuk tangannya Meriah selamat malam semuanya selamat malam semuanya oke, masih semangat ya kalau gitu ya oke pada sesi malam ini ini adalah sesi terakhir dari Nusantara Dharma Book Festival 6.0 akan mengundang Mas Aji Santoso Putro dan tentunya teman-teman semua sudah paham siapa itu Mas Aji ya jadi saya sedikit menjelaskan siapa itu Mas Aji Mas Aji Santoso Putro adalah praktisi mindfulness dan kesehatan mental dengan pengalaman lebih dari 10 tahun yang senantiasa berbagi seputar cara memulihkan batin wow berkesadaran yang mudah mempraktika sehari-hari terutama oleh masyarakat urban yang sangat sibuk langsung saja kita bandil Mas Aji Santoso Putro beri tepuk tangan untuk Mas Aji dan kemudian selamat menikmati selamat malam saya penyiapan dulu oke boleh silahkan selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita nombrol santai aja Mas Haji Sebenarnya Topik pada malam hari ini Sebenarnya kan sering Mas Haji Berbagi kepada masyarakat Tetapi ini spesial Di Nusantara Damangku Festival Nanti kita akan mengulik bagaimana Penderitaan itu Kita kan sering ya Maksudnya kan sering Menganggap bahwa penderitaan itu adalah Kesialan lah Dia rasa kecewa dan itu kan Dia enak Di topik pada malam hari ini Malah kita mencoba bagaimana Ketika kita menderita Kita bisa mencintai penderitaan itu Atau bisa Memberikan cinta Kepada diri kita sendiri dan orang lain Jadi mungkin Pertanyaan pertama adalah Penderitaan menurut Mas Haji Itu seperti apa Penderitaan itu Definisinya macam-macam Maksudnya gitu Setiap orang Memahami apa itu Penderitaan Itu beda-beda Setiap orang Yang saja ini personal ya Sudah ketika Lahir itu adalah Penderitaan Hidup ini adalah Penderitaan Karena Gimanapun juga Ketika kita lahir Kita tidak akan bisa Terpisahkan oleh Penderitaan Jadi Ketika ada orang yang bilang Kok bisa kok Selama hidup Bisa akan terbebas Dari penderitaan Sesederhana misal Penderitaan apa Patah hati Disini ada yang jumlut Oh banyak Kalau yang jumlut Suaranya lantang Atau Langsung Bag soundnya lagunya Bernadia Untungnya Pernah mengalami patah hati Atau Perpisahan Di sepanjang hidup kita Sepositif apapun kita berpikir Kita mau law of attraction gitu Kayak Oh aku gak mau Aku inginnya hanya bertemu saja Tanpa ada perpisahan Nonsens Kita Kita tetap akan mengalami Penderitaan itu Itu baru satu Hal Penderitaan Sedangkan Beragam jenis penderitaan Sehingga Buat saya ya Kita tidak bisa menghindari penderitaan Penderitaan adalah Bagian dari hidup ini Penderitaan adalah Salah satu yang menyusun hidup ini sih Yang tidak bisa kita Tidak bisa kita utak-atik Mungkin di awal Seperti itu dulu ya Sebelum nanti kita akan Inquiry Kita akan Urai Lebih mendalam Mic saya putus-putus ya Suaranya ya Putus-putus Kok kayak relasi ya Aduh Aduh Kita buka Kita buka Biro jodoh aja Oke Tadi kan Bilang bahwa Penderitaan itu adalah Bagian ya Dari hidup kita Dan itu tidak bisa terlepaskan Kayak gitu kan Nah Bagaimana suatu penderitaan itu Yang kita alami sendiri ya Itu bisa Menyebabkan Ketergantungan Dalam Kesehatan mental kita Berarti Berarti Ini kita melihat Bagaimana penderitaan Hubungannya dengan Kesehatan mental ya Kesehatan mental ini Lebih ke Hal yang selama ini Saya gelutin ya Karena Saya dulu kuliah di Jogja Sehingga ketika Jogja Saya merasa Berarti nyaman Halah Oh Jogja berarti nyaman Dan juga berarti mantan sih ya Karena banyak cerita di Jogja Psikologi GGM Dan Saya mulai di Sikologi GGM Sehingga belajar tentang Ya Kesehatan mental Apa hubungannya Penderitaan dengan Kesehatan mental Saya ajak teman-teman Untuk memahami dulu Apa itu Kesehatan mental Di sosial media Banyak yang ngomongin Kesehatan mental health What is mental health Kalau Definisi Simpelnya adalah Kesehatan mental itu Kondisi diri kita Dimana kondisi tersebut Memampukan kita Untuk Coping Coping itu Mengatasi Stres kita sehari-hari Mental kita sehat Kalau kita mampu Mengatasi Stres kita sehari-hari Stres ini kan Penderitaan kecil kan Sejak Bangun tidur Di pagi hari Sampai nanti malam tidur Sepanjang hari Itu ada Penderitaan-penderitaan kecil Ada stres Stres kecil Ya ada Yang berat juga Tapi Ketika Kondisi batinmu Kondisi mentalmu Tidak mampu Kamu kewalahan Mengatasi Stres Stres kecil itu Sesimpel Kamu kepingin Tidak hujan Tapi ternyata hujan Itu kan stres kecil Kenyataan Tidak sesuai keinginanmu Dan kamu Overhelm Dengan hal tersebut Maka Barangkali Mentalmu bermasalah Kalau kamu tidak mampu Mengatasi Stres kecil itu Kesehatan mental juga Ada kaitannya dengan Gimana kamu Menyadari What is your strength Kamu sadar gak Strengthmu apa Atau Kekuatanmu apa Kemampuanmu apa Kompetensimu apa Dan Weaknessmu apa Kelemahanmu apa Karena Seorang yang Mentalnya bermasalah Mereka gak Menyadari Hal tersebut Dan terakhir Ini masih ngomongin Tentang kesehatan mental dulu ya Sebelum nanti Saya kaitkan dengan berita Supaya Teman-teman Punya pemahaman yang utuh Ya Lalu yang terakhir Bicara soal Minta hal Itu ada kaitannya dengan Kemampuanmu Bersosialisasi Nah Seorang yang punya Masalah mental Cenderung dia akan Menarik diri Dia gak nyaman dengan Interaksi sosial Apalagi diminta Untuk berkontribusi sosial Maka Ada saran Kalau Kamu pengen Menyihatkan mentalmu Kamu perlu Salah satunya Bergerak dalam Relawan Menjadi Relawan Aksi-aksi Atau mungkin Kegiatan-kegiatan Semacam ini Mungkinan Disupport oleh Relawan-relawan juga Gitu Ya Tiga hal itu Barangkali bisa menjadi Pemahamanmu Terkait O Kondisi Mental Sehat itu Seperti ini Kita lanjut dengan Penderitaan Menginginkan Menginginkan Yang menyelenangin itu Terus berulang Maka kamu akan Suffer Contoh Ketika kamu senang Ketemu dengan seseorang Ketika kamu senang Ketemu dengan keluarga Kumpul keluarga Senang Lalu kamu Kepingin Setiap saat Setiap hari Setiap minggu Ketemu dengan orang tersebut Setiap hari Setiap hari Setiap minggu Setiap saat Keping Ketemu dengan keluarga Maka Ketika kenyataan itu Tidak terjadi Batinmu tidak tenang Sehingga Yang ingin saya sampaikan adalah Sesuatu yang nyenengin Itu juga bisa Bikin Menderita Selama ini banyak orang Yang beranggapan Hanya yang nyebelin saja Yang bikin menderita Yang nyenengin Maupun yang nyebelin Satu peristiwa Bisa bikin menderita Peristiwa Dinamikanya seperti ini Dinamika psikologisnya Peristiwa di luar Akan memunculkan Pikiran perasaan di dalam Eksternal Memunculkan Pikiran dan perasaan Internal Ketika Diri kita Tidak terampil Menyikapi Pikiran dan perasaan di dalam Maka Mental kita bermasalah Atau Bahkan Mental kita jadi Sakit Peristiwa eksternal inilah Yang ada kaitannya dengan Perlitaan tadi Ya kalau Kalau pemahamannya adalah Peristiwa eksternal Yang bikin menderita Maka dinamikanya Seperti itu Peristiwa eksternal Yang nyenengin Maupun yang nyebelin Akan memunculkan Pikiran dan perasaan di dalam Ketika kita tidak terampil Menyikapi pikiran dan perasaan di dalam tersebut Maupun perasaan seneng Maupun perasaan sedih Kita tidak terampil Menyikapi yang tersebut Pikiran negatif maupun pikiran positif Kita tidak terampil Menyikapinya Itulah yang akan berdampak Pemasalah Mental kita Dan karena di kesempatan ini Bicara soal peristiwa Yang bikin berita Tentu ada kaitannya dengan Buddhisme adalah Loba Dosa Loba kan Adalah keserakahan Keserakahan Termasuk keserakahan Menginginkan Yang nyengin terus Yang menikmat terus Ya kan Kalau dosa Itu kebencian Kebencian Iri Denti Ya kayak Oh Dibanggil mic-nya Ganti Oke Oke Dua mic Oh Terima kasih Ini adalah salah satu contoh Lebih terdengar ini atau tadi Kalau kita coba dulu ya Ketika kita tidak terampil Menyikapi ketidakpastian Seperti contohnya Mike Prihalson System Mike Ini kan juga ketidakpastian Tidak apa-apa Kita perlu terampil Menyikapi ketidakpastian Karena Itu adalah bagian Dari hidup Kita tidak bisa Selalu memastikan Karena hidup ini Sifat alaminya adalah Tidakpastian Yang kita perlu Relax That's life Gak pasti Bukan ketidakpastiannya Yang bikin kita menderita Bukan Tapi ego kita Yang ingin memastikan Ketidakpastian itulah Yang bikin kita menderita Kembalikan tadi Loba adalah keserakan Termasuk keserakan Memastikan segala sesuatunya Itu adalah bagian dari keserakan kita Dosa adalah kebencian Melihat orang senang Seber Melihat orang sedih Senang kita Itu bagian dari dosa Kebencian Dan yang terakhir Moha Moha itu Kebodohan Dalam hal Kebodohan batin Bukan kebodohan Elektual Kebodohan batin adalah Ketidakmampuan Membedakan Antara Mana yang baik Dan mana yang jauh Nah Itu tadi Loba Dosa Moha Dekatkan dengan peristiwa Dan Kondisi mental Kita kembalikan Yesua Saya jadi mikir Saya juga jadi mikir Gimana Jadi sebenarnya sangat Apa ya Ada korelasinya Banget Jadi dari Penderitaan itu sendiri Dan dari Kesehatan mental kita Jadi Wah itu ngeri banget kan Dalam artian Jadi ketika kita Sering-sering Menderita Kayak gitu kan Dalam artian Oh Kesehatan mental kita Harus perlu Dilihat nih Bagaimana Kondisinya Seperti itu Nah Sebelum lanjut ke pertanyaan Saya jadi ingat Ada first arrow Dan second arrow Panah pertama Dan panah kedua Kau Tentu pernah mengalami Satu kejadian Yang gak nyenangin Kejadiannya Berapa waktu yang lalu Tadi pagi Kok baru banget Kalau yang Agak lama Ada kan Oh kemarin Cukup sering ya Misal Beberapa tahun yang lalu Ada Kamu masih ingat Kejadian itu Satu kejadian itu Misal